Ada Satuan Tugas atau Satgas yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi guys. Satgas baru ini sudah tertera dalam keputusan Presiden nomor 15 tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Suasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Marauke, Papua Selatan. Hal ini juga mencakupi percepatan investasi perkebunan tebu hingga pembangkit listrik biomasa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan usaha. Nah, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas ini guys. Kalau berdasarkan dari kepres tersebut, dalam pasal 3 tertulis rincian tugas terkait Satgas ini. Salah satunya yaitu mengkoordinasikan penyelesaian administrasi pertanahan, memfasilitasi ketersediaan lahan yang sesuai dengan komoditas tebu, hingga memfasilitasi pemberian fasilitas investasi ke pelaku usaha. Satgas ini juga langsung berada di bawah Presiden. Share informasi ini ke teman kalian.